Kisah Orang Kudus Saudara-saudari, hari ini kita akan mengikuti perjalanan Santo Agustinus dari Kanterburi. Agustinus dikenal sebagai Uskup Agung dari Kanterburi, Inggris. Ia masuk biara Benediktin Santo Andreas yang didirikan oleh Gregorius Agung. Oleh Paus Gregorius, suatu ketika Agustinus ditunjuk sebagai pimpinan bersama 39 orang temannya diutus ke Inggris untuk mempertobatkan orang-orang Inggris yang masih kafir. Perjalanan dari Roma ke Inggris cukup melelahkan, bahkan menakutkan. Karena banyak cerita ngeri beredar tentang orang-orang Inggris yang menjadi sasaran misi mereka. Alah, enggak usah takut. Kenapa ciut nyali kalian? Tuhan senantiasa beserta kita, saudara-saudaraku. Bukannya meredah, rasa ketakutan itu justru semakin besar. Akhirnya, Agustinus memutuskan untuk kembali ke Roma guna mendiskusikan dengan Paus Gregorius tentang kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi. Kemudian, atas berkat doa dan surat kuasa dari Sri Paus Gregorius, berangkatlah mereka. Sebelum ke Inggris, mereka melewatkan musim dingin di Paris, lalu melanjutkan perjalanan pada musim semi tahun 597 Masehi. Beberapa hari kemudian, saat tiba di Tanet, Raja Ethelbert telah ada di sana untuk menemui Agustinus dan kawan-kawannya. Ini berarti bahwa para rahib itu telah diizinkan mewartakan Injil dan menetap di ibu kota Inggris, Canterbury. Mereka mulai menjalankan aturan hidup diara Benediktin seperti biasa sambil mewartakan Injil dan mengajar agama. Telah dan hidup mereka yang saleh menarik hati para penduduk. Bahkan Raja sendiri dan beberapa pembantu minta diajari agama dan akhirnya dibaptis pada Pesta Pentecostal. Pada hari Raya Natal tahun 597 Masehi, lebih dari 10.000 orang Anglo-Sakson dipermandikan. Sebagai uskup agung Canterbury, Agustinus sungguh berjasa bagi gereja katolik di Inggris. Ia adalah berintis gereja, terutama jasanya mengantar orang-orang Anglo-Sakson kepada pengenalan agar Kristus dan Injilnya. Pada tanggal 26 Mei 604, Agustinus meninggal dunia dan dimakamkan di luar tembok Canterbury dekat sebuah gereja baru yang dibangunnya. Saudara-saudari terkasih, setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Maka ada ungkapan yang mengatakan, bukan perpisahan yang kutangisi, tapi pertemuan yang kusesari. Ungkapan ini menunjukkan betapa sedih ketika akan berpisah dengan orang-orang yang kita sayangi. Bahkan tidak jarang perpisahan itu membuat kedua belah pihak yang akan pergi dan yang akan ditinggal berurai air mata. Tak kuasa melepas kepergian orang yang dikasih itu. Hal senada juga dialami oleh para murid-murid Yesus. Maka sebelum berpisah dengan mereka, Yesus menjelaskan bahwa ia dan Bapak adalah satu. Para murid Yesus belum memahami dan mengetahui kesatuan ini. Berhadapan dengan ketidaktahuan para murid tentang kesatuan Yesus dan Bapak, Yesus berpesan dan mengajak mereka untuk percaya. Yesus berkata, Barang siapa percaya kepada, Ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari itu. Perkataan Yesus ditunjukkan bagi setiap orang yang percaya kepadanya tanpa terkecuali. Sebagai pengikut Kristus sebenarnya kita telah menyatukan diri kita dengan Yesus Kristus. Karena itu, segala tugas Yesus juga menjadi tugas kita. Dengan melaksanakan tugas-tugas tersebut, Kita sungguh menyatakan diri sebagai pengikut Kristus. Sebaliknya, Apabila kita sedikitpun tidak melaksanakan tugas tersebut dalam hidup harian, Maka status kita sebagai pengikut Kristus menjadi dipertanyakan. Demikian kisah Orang Kudus hari ini. Kisah Orang Kudus dapat Anda simak di Radio Katolikana setiap hari pukul 12 waktu Indonesia Barat Dan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kisah Orang Kudus selanjutnya.